Kantor Desa Soekaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan digeruduk puluhan warga desanya. Alasannya, kepala desa mereka dinilai tidak transparan sehingga warga tidak lagi percaya padanya. Di sejilain, selama ini banyak ditemukan dukaan pembangunan fiktif yang mencurigakan. Kedatangan warga di kantor desa Soekaraja ini untuk menyampaikan aspirasi dan menyatakan ketidakpercayaan warga terhadap kepala desa. Pasalnya, Sinarti dinilai tidak mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik, jujur dan tidak adanya transparansi terhadap masyarakat. Selain itu, Sinarti juga tidak pernah melakukan pembahasan bersama terkait rencana pembangunan desa terhadap BPD. Dugaan-dugaan pembangunan fiktif pun kerap ditemukan dalam setiap tahunnya. Sehingga warga menilai pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Sinarti dianggap buruk. Kami emosi tidak percaya dan seluruh orang ini, kami masyarakat setara yang tidak percaya lagi dengan kepemimpinan. Saudara-saudara Sinarti yang sangat buruk sekali. Dimulai dari era takit-takit kami pendahul-pendahul kami. Menurut pengawatan kami, saya sudah berumur 53 tahun di sini. Ini adalah jajaran pemerintahan yang paling buruk. Tidak pernah mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Betul tidak yang sudah berbual? Kalau saya sudah berumur 53 tahun. Dari mulai nenek kami, Pak Zaidan Mahdi. Nenek kami, Nenek Dahusir. Nenek kami, Caris HM. Adika Bagus, Panci Samsun. Dari tahun 2022 sampai... Informasinya sebut... Ya, 2022 sampai 2024. 22 juta. Tiga pengadaan bibit ikan. Rp35 juta. Empat tunjangan BPD senilai Rp36 juta 600 juta. Tunjangan ini seharusnya untuk sembilan orang. Tetapi hanya dibayarkan untuk empat orang saja. Yang kelima, Reha Balai Desa Sukaraja. Rp36 juta 600 juta. Yang keenam, ketahanan pangan melibuti kandang, kolam, dan kebun. Ujung pengadaan perikanan. Rp16 juta. Delapan, papan informasi dana desa tidak terpasang. Sembilan, sawah hukum tergadaikan senilai Rp65 juta. Kemana, dan diperuntukkan atau digunakan untuk siapa, kita tidak tahu. Menanggapi hal tersebut, si Narti pun enggan memberikan penjelasan kepada Awak Media. Yang dipertanyakan oleh warga itu seperti apa? Ya, itu, tapi, kalau memang kami, ya mungkin sudah tahu sesuatu. Nah, kira-kira tangkapan hukum kandes ini sebagai, yang dianggap masyarakat sebagai hukum kandes terburuk ya. Gimana tangkapannya, kira-kira itu? Apa yang perlu dikualifikasi? Ya, mudah-mudahan saya akan memberikan kira-kira ke depannya. Terima kasih, saya sudah dikualifikasi, cek-nya. Untuk, kalau saya suka, tidak apa-apa berarti, saya harus memperbaiki ke depannya. Dari Lembu Selatan, Cupri, National TV melaporkan.